Halo kalian semua apa kabarnya, selamat datang kembali di channel nonton alur. Jadi di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Till Death. Film ini sendiri bercerita tentang balas dendam tak terduga seorang suami, saat istri tercinta dengan Tega berselingkuh. Bagaimana keseruan filmnya? Oke langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang wanita bernama Emma, yang sedang bersama pria selingkuhannya yang bernama Tom. Namun Emma selalu dihantui rasa bersalah atas perselingkuhan mereka itu. Di sana Emma pamit kepada Tom untuk pergi, karena malam ini adalah hari ulang tahun pernikahannya. Keesokan harinya saat Emma pergi ke kantor suaminya, dia tak sengaja melihat foto dirinya dan sebuah berkas perampok bernama Bobby, yang 11 tahun lalu menganiaya dirinya. Tiba-tiba suaminya yang bernama Mark masuk ke ruangan tersebut. Mark berkata kepada Emma, buat apa kamu melihat berkas itu? Emma pun meminta maaf karena telah lancang membuka berkas tersebut. Namun di dalam hati Emma bertanya-tanya, kenapa suaminya masih menyimpan berkas itu? Kemudian saat mereka akan pulang, tiba-tiba Tom juga masuk ke dalam lift yang sama. Diketahui kalau Tom adalah orang kepercayaan Mark. Mereka pun mengobrol dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun tidak dengan Emma, karena dia terlihat ketakutan jika loper selingkuhannya dengan Tom terbongkar. Singkat cerita pada malam harinya, Mark mengajak Emma makan malam untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Di sana mereka saling bertukar kado, yang mana Mark memberikan hadiah sebuah kalung berlian yang mahal, sedangkan Emma memberikan sebuah tiket untuk liburan mereka. Namun Mark menolaknya, karena dia sedang tidak ingin pergi kemana-mana. Saat di luar, Mark mengatakan punya satu hadiah lagi untuk Emma. Namun kali ini Emma harus menutup matanya dengan kain, karena dia akan membawanya ke suatu tempat. Namun saat di perjalanan, Emma melepas penutup matanya karena merasa tidak nyaman. Ternyata Mark membawa Emma ke sebuah rumah, yang terletak di pinggir danau yang telah membeku. Emma sempat terkejut dan bertanya-tanya, namun Mark menjelaskan kalau dia mengajaknya ke sana, untuk menghidupkan kembali kenangan manis mereka di tempat itu. Saat Emma masuk rumah itu, dia mengikuti jalan yang dipenuhi lilin untuk menuju ke sebuah ruangan. Di sana Emma melihat banyak sekali foto romans dirinya bersama Mark. Kemudian Emma memainkan piringan hitam yang ada di sana, yang ternyata itu adalah lagu kenangan manis mereka berdua. Kemudian Emma lanjut berjalan mengikuti taburan bunga hingga ke sebuah kamar, dan Mark sudah menunggunya dengan dua gelas minuman. Di sana Mark meminta maaf karena belum bisa menjadi suami yang baik. Mendengar hal itu, membuat Emma tersentuh dan semakin merasa bersalah kepada suaminya. Kemudian inilah yang terjadi. Keesokan harinya saat terbangun, Emma melihat Mark yang duduk membelakanginya. Di sana Mark bertanya, apakah kamu bermimpi indah tadi malam? Lalu saat Emma akan bangun, dia terkejut karena tangannya telah terborgol dengan tangan Mark. Dan tanpa diduga, Mark melakukan ini. Emma yang panik, mencoba menelpon polisi namun tidak ada sinyal di sana. Lalu Emma mencoba melepaskan borgol dengan pistol itu, tapi pelurunya kosong. Emma pun kemudian menyeret mayat Mark ke sebuah ruangan tertutup. Saat Emma menyalakan lampunya, di sana ada gaun pengantin yang tergantung. Kemudian Emma mengambil gaun itu, dan terkejut melihat ada berangkas rahasia di sana. Lalu Emma menggunakan gaun itu, untuk membawa mayat Mark ke tempat lain. Namun saat Emma akan menyalakan mobilnya, ternyata bensinnya telah dibuang oleh Mark. Kemudian Emma menyalakan musik di mobil, dan keluar suara rekaman dari Mark. Mark tidak menyangka, kalau Emma bisa berhasil sampai sejauh ini. Ternyata Mark telah mengetahui perselingkuhan Emma dengan Tom, dan berjanji tidak akan membiarkan Emma hidup bahagia bersama selingkuhannya itu. Kemudian Emma kembali masuk ke dalam rumah, dengan menyeret mayat Mark karena akan membersihkan diri. Karena kesal terhadap Mark, Emma mencoba melepaskan kalung pemberian suaminya itu. Namun anehnya kalung itu tidak bisa dilepas. Lalu Emma berencana memotong tangan Mark untuk melepaskan diri, tapi Emma tidak menemukan alat apapun yang bisa dia gunakan. Ketika Emma kembali ke ruangan foto, dia terkejut melihat foto kenangannya bersama Mark, berubah menjadi foto saat Emma bersama Tom. Bahkan di sana ada foto Bobby, orang yang pernah menyerangnya 11 tahun lalu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, yang membuat Emma semakin panik. Saat dibuka, ternyata itu adalah Tom. Emma bertanya kepada Tom, kenapa dia bisa datang ke sini. Tom mengatakan, kalau dia hanya mengikuti pesan dari Emma sebelumnya. Emma menjadi semakin bingung, karena dia tidak merasa mengirim pesan kepada Tom. Kemudian Emma menyadari, kalau semua ini sudah direncanakan oleh Mark sebelumnya. Lalu Emma mempersilahkan Tom masuk, dan menceritakan semua apa yang terjadi. Tak lama kemudian terdengar suara mobil, yang sepertinya menuju ke arah mereka. Melihat itu Tom meminta Emma bersembunyi, sementara Tom akan menemui pria itu. Kemudian Tom bertanya kepada pria yang ternyata bernama Jimmy, ada perlu apa dia datang ke sini. Jimmy mengatakan kalau dia disuruh oleh Mark, untuk memperbaiki pipa ledeng yang rusak. Di sana Tom mengatakan kalau Mark sedang pergi, lalu memberikan sejumlah uang kepada Jimmy, dan meminta Jimmy untuk segera pergi. Tiba-tiba muncul satu pria lagi dari mobil Jimmy, dan langsung menyerang Tom hingga tewas. Setelah itu, mereka masuk ke dalam rumah untuk mencari Mark. Ternyata pria itu adalah Bobby, orang yang dulu pernah menyerang Emma hingga membuatnya trauma. Melihat Bobby di sana, Emma sangat ketakutan lalu bersembunyi. Kemudian Jimmy berteriak kepada Bobby, kenapa Bobby membunuh Tom. Padahal Bobby sudah berjanji tidak akan membunuh lagi. Kemudian Bobby naik ke lantai atas, dan melihat bekas darah di atas kasur serta sebuah berangkas di sana. Sementara itu, Emma secara diam-diam menyeret mayat Mark ke dalam gudang. Sayangnya Jimmy melihat jejak darah yang mengarah ke gudang. Di dalam gudang itu, Emma menemukan sebuah alat yang bisa dia gunakan untuk memotong tangan Mark. Tiba-tiba Jimmy masuk ke gudang itu. Saat Jimmy melihat mayat Mark, dia langsung berlari untuk memberitahukan hal itu kepada Bobby. Lalu saat Bobby melihat mayat Mark, Bobby mengatakan kalau pria inilah yang menyuruh mereka datang ke sana. Setelah itu Bobby mengajak Jimmy kembali masuk ke dalam untuk membuka sebuah berangkas. Namun saat akan pergi, Bobby melihat jejak kaki Emma, akan tetapi tidak memperdulikannya. Setelah Bobby dan Jimmy pergi, Emma menyeret bahan bakar untuk diisikan di mobilnya. Namun Bobby juga ke sana, lalu membocorkan bahan mobil itu untuk jaga-jaga. Emma yang panik pun mencoba keluar, dan melihat Jimmy sedang menyeret mayat Mark, lalu dia bersembunyi. Namun Bobby yang mendengar suara langkah kaki mencoba mencarinya. Saat Bobby hampir menemukannya, Emma menyalakan alarm mobil untuk mengalihkan perhatian. Bobby dan Jimmy pun menuju ke mobil itu, namun tidak menemukan siapa-siapa. Kemudian mereka kembali masuk ke dalam rumah, untuk mencari keberadaan Emma. Jimmy disuruh mencari di lantai bawah, sementara Bobby akan mencarinya di lantai atas. Bobby masuk ke sebuah ruangan, yang ternyata Emma disana. Emma yang menyadarinya, inilah yang dilakukannya. Jimmy yang mendengar kegaduhan tersebut, dia pun menuju ke lantai atas. Dan saat Jimmy sedang melihat keadaan Bobby, Emma langsung menyerangnya. Melihat ada kesempatan, Emma mengambil kunci mobil mereka untuk melarikan diri. Namun saat sudah di dalam mobil, Bobby kembali bangkit dan menangkapnya. Namun sebelum itu terjadi, Emma sempat menghubungi polisi sehingga tempat itu berhasil dilacak. Jimmy yang takut tertangkap, dia meminta Bobby agar mereka segera kabur dari sana. Namun Bobby meminta Jimmy tetap bertahan, sampai semua ini dapat diselesaikan. Jimmy kemudian diminta membawa mayat Mark ke kamar, sementara Bobby terus menanyakan kode berangkasnya kepada Emma. Namun karena Emma mengatakan tidak tahu, Bobby pun membuatnya pingsan. Tak lama kemudian Emma terbangun, dan mendapati tangannya kembali terborgol dengan Mark. Di sana Bobby dengan kejam menyiksa Emma, dan memaksa Emma untuk memberitahukan kode berangkasnya. Saat Bobby akan memotong jari kaki Emma, Jimmy menodongnya dan meminta Bobby meletakkan pisaunya. Kemudian Jimmy meminta dengan baik-baik kode itu kepada Emma, dan berjanji akan segera pergi dari sana. Di sana Emma bersedia memberitahu kode berangkasnya, namun mereka harus melepaskan borgolnya dahulu. Jimmy setuju dan langsung membukakan borgolnya. Setelah itu Emma memberitahu kode berangkasnya, yaitu 29 Juli 2011 yang merupakan tanggal pernikahan Emma dengan Mark. Bobby pun langsung membuka berangkas itu, dengan kode yang Emma berikan. Namun di dalamnya hanya ada sebuah pisau, dengan tulisan yang berbunyi, berlian yang kalian cari ada pada Emma. Seketika itu mata mereka tertuju pada sebuah kalung, yang saat ini sedang Emma pakai. Namun Emma mengatakan, kalau kalung itu tidak bisa dilepaskan. Jimmy mencoba melepas kalung itu, namun tetap tidak bisa lepas. Bobby mengatakan, kalau Mark sengaja membuat kalung itu tidak bisa dilepas. Bobby juga menyadari alasan Mark mengundang mereka ke sana, yaitu untuk memotong leher Emma dengan pisau daging tersebut. Dan saat Bobby akan melakukannya, Jimmy mencoba menghalanginya namun dia sendiri yang tewas. Kemudian Emma mengambil pisau dan langsung menyerang Bobby. Emma berhasil membuat Bobby tersungkur, dan langsung memborgol tangan Bobby dengan tangan Mark. Emma yang sudah sangat lemah, dia mencoba kabur, bangun Bobby terus mengejarnya hingga sampai di atas danau yang membeku. Emma terseret ke dalam air, namun berhasil melukai mata Bobby hingga cengkramannya terlepas. Bobby akhirnya tenggelam terbawa mayat Mark, sementara Emma terus mencari jalan keluar. Setelah berhasil naik ke permukaan, Emma langsung membuang cincin pernikahannya. Lalu terdengar suara sirine polisi, dan film pun akhirnya selesai. Oke guys sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.